Pemirsa berdali himpitan ekonomi di masa PPKM, sopir angkot nekat menjadi kurir ganja lintas provinsi. Tersangka ditangkap polisi yang melakukan razia rutin di kawasan perbatasan langkat Aceh. Berikut barang bukti 20 bal ganja yang disimpan dalam koper. Supir angkot OR 38 tahun warga Jorong Simpang Desa Kota Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, diamankan petugas polres langkat karena kedapatan membawa ganja dari Aceh menuju Kota Padang. Menurut kapolres langkat AKBP Danu Pamungkas Totok, tersangka ditangkap saat personil polisi melakukan razia rutin di kawasan perbatasan Aceh. Bus yang ditumpangi OR diberhentikan saat memasuki pintu perbatasan. Saat digeledah, polisi menemukan 20 bal ganja yang disimpan tersangka di dalam koper. Tersangka mengaku sudah dua kali melakukan aksinya, aksi keduanya ini diamankan polisi. Jadi informasi dari masyarakat kepada kami bahwa ada peredaran narkotika jenis ganja seberat 20 kilo melalui bis, menggunakan transportasi bis dari Aceh menuju Padang, Sumatera Barat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, melalui identitas kendaraan, kita hentikan bis tersebut dan kita melaksanakan penggeledahan di dalam bis. Ternyata dicurigai salah satu penumpang dengan membawa tas ransel dan kerdus. Setelah kita buka, terdapat diduga barang ganja 20 kilogram. Sementara tersangka OR mengaku nekat menjadi kurir ganja karena kesulitan ekonomi di masa PPKM. Pendapatannya sebagai sopir angkot di kota Padang menurun drastis karena sepi penumpang. Kita buka dengan negar ganja kenapa. Sekonomi bak. Sekonomi bak. Sekonomi bak. Sekonomi, kenapa rupanya? Saya rupanya. Ayam. Lebih menjanjikan. Lebih menjanjikan. Ya kan supir angkot ya. Kemana aja rutenya. Masaraya kampusinan bak. Apa? Masaraya kampusinan. Di Padang, Matumbaradak. Jadi ini tawaran Bok Mikul Ganja. Ya bak. Berapa upahnya bang? Sekilinnya 200 bak. 200 ribu? Sudah dua kali melakukannya. Ya bak. Jadi yang pertama berapa Aren? Untuk satu bal ganja kering, dirinya menerima upah sebesar 200 ribu rupiah. Dari Langkat, Erwin Caputra Nasution, INews, melaporkan.